Halo, jumpa lagi di channel youtube official sinyoheri. Kali ini kita akan bahas saham untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Yang pertama adalah MDKA, MEDCO, DSNG, TRUK, IMPC, TEMAS, TAPJ, SIMPE, SSMS, dan yang terakhir SCMA. Nah sebelum kita mulai, kita memberikan informasi terlebih dahulu bahwa channel ini tidak bertanggung jawab atas segala macam tasasi jual beli yang memenangkukan. Karena kami hanya sebatas memberikan analisa-analisa secara nickel saja. Dukung channel ini dengan di-like dan di-subscribe sebanyak mungkin agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia. Dan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar buat teman-teman sekalian dalam hal analisa technical untuk saham-saham yang ada di Indonesia. Oke, langsung aja untuk pembahasan pertama untuk saham tanggal 30 Maret tahun 2022 yang pertama. Oke, MDKA, Merdeka Chopper Gold. MDKA hari ini ditutup melemah, minus 3,17 persen. Turun 150 poin di angka penutupan 4580 teman-teman. MDKA ini secara technical masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka sekitar 4.400 sampai 4.490 ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka sekitar 4.750-an teman-teman untuk MDKA-nya ya. Next. Medco. Medco Energy International. Medco hari ini ditutup melemah, minus 4,24 persen. Turun 25 poin. Di angka penutupan 5,65 teman-teman. Medco ini secara technical masih menunjukkan arah yang setway. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 5.45 sampai ke arah 5.55 ya teman-teman. Target resistance terdekatnya itu di antara sekitar 5.90 sampai 5.95-an ya teman-teman. Misalnya tembus, bisa langsung terbang sampai ke 6.80. Tapi ini harus sabar teman-teman untuk medco-nya ya. Next. DSNG. Dharma Satya Nusantara. DSNG ini secara technical masih menunjukkan arah yang setway. Nah, hari ini DSNG ditutup melemah, minus 4,51 persen. Turun 30 poin. Di angka penutupan 6,35 teman-teman. DSNG ini, kalau teman-teman yang mau beli, bisa dicicil di angka sekitar 6,25 sampai 6,35 ya teman-teman. Target resistance terdekatnya itu di angka sekitar 6,75-an ya teman-teman. Bisa tembus, bisa langsung terbang ke arah 700-an untuk DSNG-nya ya teman-teman ya. Next. Truk. Guna Timur Raya. Truk hari ini ditutup melemah, minus 1,04 persen. Turun 2 poin. Di angka penurban 1,91 teman-teman. Truk ini secara technical masih menunjukkan arah yang setway. Nah, nanti teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka sekitar 180, ya 180 sampai 191 ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka 198-an sampai 203-an ya teman-teman ya. Bisa nebus, bisa langsung terbang ke arah 230-an. Oke. Next. IMPC, Impact Pratama Industri. IMPC hari ini ditutup melemah, minus 2,01 persen. Turun 60 poin. Di angka penurban 29,20 teman-teman. IMPC ini secara technical masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 28,60 sampai 29,20. Target resistance terdekatnya itu di angka 29,80. Bisa nebus, bisa langsung terbang. Sekarang 3,000-an sampai 3,070-an ya teman-teman untuk IMPC-nya ya. Next. Temas. Temas. Hari ini ditutup melemah, minus 6,69 persen. Turun 115 poin. Ditutup di angka penutupan 16,05 teman-teman. Temas ini secara technical masih menunjukkan arah yang setway. Nah, menu teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 1,5,60 sampai 1,605 teman-teman ya. Target resistance terdekatnya dari Temas itu di angka 17,35 sampai 17,85-an. Bisa nebus, bisa langsung terbang ke arah 2,100-an untuk Temas-nya ya. Next. Tapji. Triputra Agro Persada. Tapji hari ini ditutup melemah, minus 2,04 persen. Turun 15 poin. Di angka penutupan 7,20 teman-teman. Tapji ini secara technical masih menunjukkan arah yang setway. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka sekitar 6,95 sampai 7,10-an teman-teman ya. Target resistance terdekatnya di 7,40 sampai 7,50. Bisa nebus, bisa langsung terbang ke arah 8,20-an untuk Tapji-nya teman-teman ya. Next. Simpe. Salim Ivo Mas Pratama. Simpe hari ini ditutup melemah, minus 0,98 persen. Turun 5 poin. Di angka penutupan 505 teman-teman. Simpe ini secara technical masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 500 sampai 505. Target resistance terdekatnya di 5,15. Jangan tembus, bisa langsung terbang ke arah sampai 550-an untuk Simpe-nya ya teman-teman ya. Next. SSMS. Sawit Sumber Mas Sarana. Hari ini SSMS ditutup melemah, minus 0,87 persen. Turun 10 poin. Di angka penurupan 1,145 teman-teman. SSMS ini secara technical masih menunjukkan arah yang uptrend. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 1,120 sampai ke 1,145-an ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka 1,170-an. Bisa tembus, bisa langsung terbang sampai ke arah 1,200-an ya teman-teman ya. Next. SCMA. Surya Citra Media. SCMA hari ini ditutup menguat 1,44 persen. Naik 4 poin di angka penutupan 2,82 teman-teman. SCMA ini secara technical masih menunjukkan arah yang all-time high. Nah, untuk teman-teman yang ingin beli, bisa dicicil di angka 2,70 sampai ke arah kurang lebih 2,76-an ya teman-teman ya. Target resistance terdekatnya itu di angka 2,90-an sampai 300-an. Bisa tembus, bisa langsung terbang sampai ke 3,70-an teman-teman untuk SCMA-nya ya. Nah, demikian hasil analisa technical dari kami untuk besok tanggal 30 Maret, ya tanggal 30 Maret tahun 2022. Semoga bermanfaat, bisa memberikan keuntungan buat teman-teman sekalian, memberikan barokah buat teman-teman sekeluarga. Sekali lagi, channel ini didapat tanggung jawab pada segala macam transaksi jual-beling yang teman-teman lakukan, karena kami yang nyala memberikan analisa-analisa secara technical saja. Jukung channel ini dengan di-like dan di-subscribe, agar makin lama makin berkembang besar di Indonesia. Bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman subscriber kami dalam analisa technical Samsung yang ada di Indonesia. Kemudian bisa bermanfaat juga untuk vaksin Indonesia, bisa kontribusi buat vaksin Indonesia juga, terutama di Samsung di Indonesia. Jangan lupa selalu pakai masker, bawah ini tesnya selalu, jauh setelah kerumunan, untuk kesehatan diri kita sendiri juga. Bagi yang sudah vaksin 1, vaksin 2, segeralah booster, jangan ditunda-tunda. Bagi yang belum sama sekali, tolonglah segera vaksinasi agar imun kita terjaga. Kita bisa segera bebas dari Corona, sehingga ekonomi Indonesia makin lama makin maju. Sehingga bisa berkembang semuanya. Demikian hasil analisa dari kami, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di analisa selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.